Lydia juga menyerahkan satu celana dalam dengan cairan dan satu celana lejing dengan bercak darah milik anaknya ke polisi Hai guys, welcome back to Ruang Gelap Apa kabar kalian semua? Balik lagi dengan gue, Amira, host di channel Ruang Gelap yang membahas tentang true crime, conspiracy, horror semua yang menyakut tentang misteri Di video kali ini adalah cerita dibalik tagar percuma lapor polisi yang sedang viral yang dikutip dari projek multatuli.org ditulis oleh Eko Rusdianto pada 6 Oktober lalu cerita tentang ibu yang merasa patah hati akibat teriakannya tidak didengar dan malah dituduh sakit jiwa Trigger warning, cerita kali ini menyakut kekerasan seksual terhadap anak-anak Langsung aja kita masuk ke cerita Welcome to Ruang Gelap Lydia adalah nama samaran dari seorang ibu tunggal yang tinggal bersama dengan ketiga anaknya setelah bercerai dengan suaminya Meskipun Lydia mendapat hak asuh atas ketiga anaknya Lydia masih mengizinkan anaknya bertemu dengan mantan suaminya karena bagaimanapun juga mantan suaminya adalah ayah kandung dari anak-anaknya Ketiga anak Lydia masih berumur di bawah 10 tahun Mereka tinggal di Luwu Timur sebuah kabupaten di perbatasan Sulawesi Selatan yang berjarak 12 jam dari kota Makassar Kehidupannya damai dan normal sampai suatu hari saat Lydia memandikan salah satu anaknya ia melihat ada luka lebam di bagian paha Selaku ibu, Lydia menanyai asal luka itu yang dijawab oleh anaknya akibat terjatuh saat bermain Awalnya Lydia tidak kepikiran tapi lambat laun perilaku ketiga anaknya mulai berubah secara drastis lebih sering diam, sering memukul, malas makan, dan sering muntah, dan juga mual Suatu malam di awal bulan Oktober 2009 setelah makan malam Lydia mencuci piring di dapur tiba-tiba anak bungsunya berteriak kakak mengeluh sakit Lydia langsung mendekati anak sulungnya yang ternyata mengeluh mengalami sakit di bagian vitalnya Lydia tentu saja bingung ada apa? Awalnya si sulung tidak mau menjawab tapi Lydia meyakinkan sebagai seorang ibu dia adalah orang yang akan melindungi dan menolong anak-anaknya mereka tidak perlu takut untuk bercerita setelah si sulung termenung lama si sulung akhirnya menangis dia bilang ayah melakukan sesuatu pada anusaya Lydia langsung kaget badannya lemas berkali-kali Lydia menanyakan pada si sulung akan kebenaran hal ini lalu satu persatu anaknya mulai buka suara anak kedua menceritakan bahwa bagian belakangnya juga menjadi target ayahnya disambut lagi dengan pengakuan anak bungsu yang mengalami hal yang sama malam itu Lydia langsung memeluk ketiga anaknya dan menangis sekencang-kencangnya malam yang diakui terasa sangat berat dan sangat panjang Lydia sama sekali tidak tidur dan hatinya hancur beberapa hari setelah mendengar cerita ketiga anaknya Lydia pergi ke pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak Dinas Sosial Luhu Timur lembaga yang memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan Lydia bertemu dengan kepala bidang pusat pelayanan yang bernama Virawati dan menceritakan apa yang terjadi pada ketiga anaknya ternyata Virawati mengenal mantan suami Lydia yang di video ini kita sebut saja dengan nama Budi Virawati mengenal Budi karena mereka sama-sama merupakan aparatur sipil negara Virawati segera menelpon Budi menceritakan pada Budi bahwa Lydia baru saja melaporkannya sebagai tersangka kekerasan seksual terhadap anak-anak mendengar hal ini Budi langsung datang ke kantor pusat pelayanan Virawati langsung mempertemukan Budi dengan ketiga anaknya dengan alasan ingin melihat apakah ketiga anak takut dan trauma melihat Budi padahal mempertemukan pelaku dengan terduga tersangka bukanlah prosedur yang benar menurut Virawati ketiga anak langsung mendatangi Budi dan tidak menunjukkan tanda-tanda trauma sedangkan Lydia mengaku Virawati dan Budi malah menuduh Lydia mengajari ketiga anaknya untuk memfitnah dan berbohong hari itu bukannya mendapat perlindungan Lydia malah disuruh pulang dan besok harinya Lydia beserta ketiga anaknya kembali dipanggil ke kantor dinas Virawati ketiga anak diperiksa secara psikologi oleh seorang petugas dari pusat pembelajaran keluarga unit kerja di pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak sayangnya pemeriksa ini ternyata tidak memenuhi kualifikasi sebagai psikolog anak hasil pemeriksaan ini menyatakan anak-anak tidak memperlihatkan tanda-tanda trauma hubungan dengan orang tua cukup perhatian dan harmonis serta keadaan fisik dan mental dalam keadaan sehat hasil yang membuat laporan Lydia tidak mendapatkan dukungan karena tidak mendapatkan dukungan Lydia melaporkan kasus ini ke Polres Luwu Timur sendirian seorang petugas polisi wanita lalu mengantar ketiga anak untuk visum di puskesmas tanpa pendamping sama sekali, hal yang tentunya menyalahi prosedur ketiga anak juga dimintai keterangan tanpa didampingi oleh Lydia penasihat hukum, pekerja sosial, ataupun psikolog yang juga lagi-lagi menyalahi prosedur hari itu Lydia juga disuruh untuk menandatangani berita acara pemeriksaan atau BAP tapi dilarang untuk membaca isi dokumen hal yang sangat disesali oleh Lydia beberapa hari kemudian hasil visum keluar polisi mengklaim hasil menyatakan tidak menemukan apa-apa Lydia lalu diinterogasi tanpa penasihat hukum tapi hanya berlangsung sebentar karena alasan penyidik mau sholat Jumat beberapa hari kemudian lagi-lagi salah satu anak mengeluhkan sakit di bagian belakang Lydia memotret luka-luka ini Lydia juga menyerahkan satu celana dalam dengan cairan dan satu celana lejing dengan bercak darah milik anaknya ke polisi Lydia lalu menerima ancaman dari Budi kalau dia masih melanjutkan laporan maka Budi akan berhenti menafkahi mereka tapi Lydia tidak goyah Lydia dan ketiga anaknya kembali diperiksa kali ini oleh rumah sakit Bayangkara Makassar untuk pemeriksaan jiwa anak-anak diperiksa oleh seorang penyidik, seorang stak pusat pelayanan, dan satu orang dokter sedangkan Lydia dan saudaranya juga diperiksa dan ditanyai seputar masalah dan kejiwaan Lydia hasil pemeriksaan ini menyatakan Lydia memiliki gejala-gejala waham bersifat sistematis yang mengarah gangguan waham menetap sedangkan ketiga akhirnya hasil visum anak yang dilakukan oleh Forensik Biodokkes Polda Sulsel menyatakan tidak menemukan kelainan atau tanda kekerasan fisik akhirnya dengan bukti-bukti hasil pemeriksaan kepolisian menyatakan menghentikan penyelidikan tertanggal 10 Desember 2019 karena merasa tidak diperlakukan dengan adil Lydia nekat mengendarai mobilnya selama 12 jam untuk meminta perlindungan dan bantuan dari kota Makassar langsung setelah melapor ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Makassar Lydia dirujuk ke Lembaga Bantuan Hukum Makassar yang melalui Koalisi Bantuan Hukum Advokasi Kekerasan Seksual Terhadap Anak menjadi penasihat hukumnya meskipun penyelidikan sudah dihentikan oleh kepolisian Luhu Timur Pusat Pelayanan Kota Makassar memberi pendapingan psikologis kepada ketiga anak yang menyatakan tidak mengalami trauma tetapi mengalami cemas ketiga anak juga secara konsisten menceritakan dan menguatkan cerita satu sama lain tentang kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah mereka bahkan ada dugaan pelaku lebih dari satu orang foto dan video bekas-bekas kekerasan fisik yang disimpan Lydia juga cocok dengan cerita pengakuan anak-anak menurut perwakilan LBH Makassar yang bernama Reski Pratiwi Pusat Pelayanan Kota Makassar, psikolog anak yang memeriksa ketiga anak meyakini terjadi kekerasan seksual dan apa yang dilakukan oleh polsek Luhu Timur cacat prosedur Menurut Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak anak-anak harus didampingi orang tua serta pendamping hukum, pekerja sosial, atau pendamping lain Kepolisian Luhu Timur malah fokus kepada Lydia, bukan kepada anak Prosedur yang dilakukan juga tidak layak Keterangan anak tidak didalami, tidak dilakukan pemeriksaan saksi lain untuk menemukan petunjuk baru misalnya keterangan tetangga Setelahnya, LBH Makassar dan Lydia melapor ke Polda Sulawesi Selatan Namun sayangnya, kepolisian baru mengabari sehari sebelum gelar perkara khusus Sehingga penasihat hukum Lydia tidak siap Psikolog anak yang mendapingi korban juga tidak bisa hadir karena beturan kegiatan Alhasil, Polda Sulawesi mendukung Polres Luhu Timur untuk tetap menghentikan penyelidikan kasus ini Berdasarkan keterangan dari Polres Luhu Timur, mereka meyakini Lydia memiliki gangguan kejiwaan Makanya kasusnya tidak dilanjut Akhirnya, pada tanggal 22 September 2020 Komnas Perempuan mengirim surat ke Mabes Polri untuk meminta melanjutkan kembali penyelidikan Namun, surat ini tidak ditanggapi oleh Polres Luhu Timur Sampai sekarang, Lydia masih menunggu dan meminta keadilan Lydia yakin dia tidak gila Lydia pernah membawa anaknya ke Puskesmas di Luhu Timur Di mana Lydia mendapatkan surat rujukan dari Puskesmas untuk ke rumah sakit Yang tertulis, anak didiagnosis internal thrombose hemorrhoid plus child abuse Kerusakan bagian anus akibat persenggamaan Diagnosis abdominal and pelvic pain Kerusakan organ kelamin akibat pemerkosaan Diagnosis vaginitis atau peradangan kelamin Dan konstipasi Tapi bukti-bukti ini diabaikan oleh polisi Di dalam artikel yang kami kutip, Lydia mengakhiri wawancaranya dengan pertanyaan Kalau memang hasil visum polisi bilang tidak ada luka dan tidak terjadi apa-apa Kenapa polisi menolak waktu saya mau kasih foto dan video ini? Mereka bilang simpan saja, tidak perlu itu Terus kenapa bagian belakang dan vital anak saya luka sampai bengkak putih seperti kelihatan daging putih? Kenapa anak-anak saya menangis kesakitan setiap mau buang air kecil dan buang air besar? Kenapa anak-anak saya bilang ayahnya orang jahat dan tidak mau ketemu lagi sekarang? Kalau pelaku tidak bersalah, kenapa dia tidak datang mencari anaknya? Meminta kejelasan anak-anaknya? Kalau orang-orang bilang ini fitnah, kenapa anak-anak fitnah ayahnya seperti itu? Kalau pertanyaan itu tidak terjawab, apakah polisi akan membantu menemukan jawabannya? Tidak kan? Pertanyaan yang benar-benar heartbreaking Kalian bisa langsung baca artikelnya di website yang kita tulis di kolom komentar bawah Sorry, kolom deskripsi Dan sampai disini dulu video kita pada kali ini See you all in the next video Please, please, please take care Stay safe And stay alive Sub indo by broth3rmax